Intro Sentra Persiapan Sentra Persiapan adalah pusat kegiatan bermain untuk mempersiapkan anak mengenal, tulisan, huruf, dan berhitung. Pembelajaran di Sentra Persiapan dengan fasilitas berupa alat permainan edukatif yang memperluas pengalaman keaksaraan melalui kegiatan bermain yang berkualitas serta menyenangkan dapat menjadikan belajar lebih bermakna. Tujuan pembelajaran di Sentra Persiapan antara lain mengembangkan aspek-aspek kerembangan anak, menumbuhkan minat membaca, menulis, dan berhitung. Ada pun kegiatan bermain yang dapat dikenalkan dalam Sentra Persiapan antara lain konsep kognitif, diantaranya klasifikasi warna, bentuk, ukuran, dan urutan angka dan huruf. Motorik halus seperti menggambar, menulis, gerakan otot-otot kecil, membunting, dan sebagainya. Keaksaraan seperti huruf magnet, membaca buku, dan flashback. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sentra Ibadah Sentra Ibadah adalah tempat bermain dan belajar untuk mengembangkan kemampuan dasar, keimanan, ketakwaan, dan akhtakul harimah yang diintegrasikan ke semua bidang pengembangan kemampuan dasar melalui semua sudut kegiatan bermain bebas. di Sentra Ibadah mengenalkan angka Arab, huruf hijaiyah, gerakan sholat, gerakan wudhu, rukun iman, dan juga rukun islam. Alat permainan edukatif yang digunakan untuk memperkenalkan pada anak berupa puzzle, poster, dan masih banyak lainnya. Sentra Seni Kreativitas Sentra Seni atau Pusat Kegiatan Seni merupakan tempat untuk menumbuh kembangkan kreativitas, imajinasi, inisiatif, dan rasa keindahan anak. Sentra Seni memiliki fokus memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan berbagai keterampilan, terutama keterampilan tangan dengan menggunakan berbagai bahan dan alat seperti melipat, menggunting, mewarnai, membuat prakarya, melukis, dan membuat prakarya dengan menggunakan adonan. Di sentra ini, anak bermain sambil belajar mengasah rasa keindahan, membangun kemandirian, kerjasama, tanggung jawab, bersosialisasi, melatih koordinasi mata, tangan, kaki, dan pikiran. Sentra Peran Makro Sentra Peran Makro adalah kegiatan bermain di mana seorang anak melakukan peniruan terhadap dilaku orang lain, baik dalam bentuk nyata atau imajinasi. Di sentra peran makro, anak bermain dengan benda untuk membantu menghadirkan konsep yang sudah dimilikinya. Terima kasih telah menonton! Sentra Balok Sentra Balok adalah area atau zona bermain anak yang didalamnya terdapat berbagai macam bentuk balok dan aksesorisnya, serta kegiatan pembelajaran menggunakan empat pijakan main. Sentra Balok yang disediakan bertujuan agar anak-anak dapat belajar banyak hal, seperti mengenal bentuk, ukuran, konsep ruang, dan klasifikasi. Main pembangunan merupakan kemampuan anak untuk mewujudkan pikiran, ide, gagasan menjadi sebuah hasil karya yang nyata. Sentra Bahan Alam Sentra Bahan Alam Tujuan Sentra Bahan Alam adalah memberikan pengalaman pada anak untuk bereksplorasi dan bereksperimen dengan berbagai materi. Di sentra ini, anak bermain sambil belajar untuk dapat menunjukkan kemampuan, menunjukkan, mengenali, membandingkan, menghubungkan, serta membedakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!